Intro Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Saya Rudolf Sedaga, salah satu dosen program studi sistem formasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang Pernyataan diri dosen dalam Uncu Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Atau yang disingkat dengan PDD, UKT, PT, Bidang Pengajaran Poin pengajaran yang akan saya sampaikan Tentunya berdasarkan bidang kebakaran saya Yaitu dalam bidang sistem informasi Berikut ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran Dan salah satu mata kuliah yang saya ampuh Yaitu keamanan sistem informasi Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS Dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek Penjabaran pengajaran ini meliputi 3 komponen GAA Yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment Delivery Pada begini ini, saya akan menjelaskan Apa saja materi yang saya bawakan Selama perkuliah di dalam kelas Pada waktu kuliah yang saya ampuh ini Yang berikutnya adalah Interaction Pada bagian ini, saya akan menjelaskan Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa Selama proses perkuliahan Yang ketiga adalah Assessment Pada bagian ini, saya akan melakukan Evaluasi pembelajaran secara objektif Di kelas sesuai dengan yang telah disepakati Di awal perkuliahan, yaitu di pertemuan pertama Berikutnya, sebelum saya masuk kepada bagian DAA Atau Delivery, Interaction, dan Assessment Berikut ini, saya akan menjelaskan Deskripsi dari mata kuliah keamanan sistem informasi Mata kuliah ini hadir untuk memberikan Pembekalan kepada mahasiswa Tentang apa itu keamanan Sistem Keamanan sistem Keamanan informasi Keamanan sistem informasi Evaluasi keamanan sistem Mengamankan sistem informasi Metode keamanan informasi Dengan menggunakan salah satu Metode keamanan informasi Yaitu kriptografi Keamanan email Keamanan web Eksploitasi keamanan Cyber law Serta keamanan wireless Ada pun capaian mata kuliah Pada mata kuliah keamanan informasi ini Adalah yang pertama Mahasiswa mampu Memahami apa itu keamanan Sistem Keamanan sistem Keamanan sistem informasi Yang kedua Mahasiswa mampu memahami Bagaimana mengevaluasi sistem Yang ketiga Mahasiswa mampu Bagaimana Mengamankan sistem informasi Yang keempat Mahasiswa memiliki kemampuan Untuk mengimplementasikan Salah satu metode keamanan Sistem informasi Dengan menggunakan Kriptografi Yang kelima Mahasiswa mampu memahami Keamanan email Keamanan web Cyber law Serta keamanan wireless Selanjutnya saya akan menjelaskan Bagian GEE Delivery Interaction dan assessment Yang pertama adalah delivery Pada aspek delivery ini Saya akan menjelaskan Apa saja Yang kemudian Saya deliver Kepada mahasiswa Selama proses perkulihan Yang pertama Saya lakukan adalah Memaparkan pointer materi Keamanan sistem informasi ini Selama satu semester ini Selanjutnya memberikan Pembegalan teori Tentang keamanan sistem informasi Dilanjutkan dengan Mengembangkan Keterampilan mahasiswa Untuk mengembangkan Dan mengimplementasikan Salah satu Metode keamanan sistem informasi Dengan menggunakan Kriptografi Berikutnya adalah Interaction Pada bagian ini Adalah bagaimana Dan seperti apa saya Melakukan interaksi Dengan mahasiswa Selama proses perkulihan Dimana metode pembelajaran Yang digunakan adalah Metode blended learning Atau metode hybrid Dimana menggabungkan Metode pembelajaran daring Dengan luring Pada aspek interaction Saya menekankan Pada kuliah interaktif Dengan memaparkan Pertanyaan-pertanyaan Yang memicu Interaksi Oleh mahasiswa Selanjutnya Agar interaksi berkembang Kepada maaf-maaf Dan mencapai mata kuliah Maka saya menggunakan Studi kasus real Dalam membangun Dan mengimplementasikan Sebuah sistem keamanan informasi Dalam bentuk kelompok Dimana kelompok tersebut Mengerjakan sebuah studi kasus Yang selanjutnya Studi kasus itu Dipaparkan di dalam kelas Dan membuka ruang Kepada kelompok lain Untuk memberikan Masukan tanggapan Serta pertanyaan Terhadap paparan Studi kasus yang disajikan Kelompok Masing-masing Kemudian Selain LMS Sebagai media interaksi Pembelajaran Selama perkuliahan Saya juga membuat Grup WhatsApp Untuk membangun Komunikasi yang lancar Di luar pertemuan Yang dilakukan Di dalam kelas Nah kemudian Aspek berikutnya adalah Aspek assessment Dimana pada aspek ini Bagaimana saya Melakukan evaluasi Dan pengukuran Hasil kinerja Pembelajaran mahasiswa Di kelas Dengan Metode C Objektif Mungkin Sesuai dengan Yang telah disabakati Di awal perkuliahan Yaitu di Saat kontrak Perkuliahan Di pertemuan pertama Pengukuran dan Evaluasi pembelajaran Yang saya gunakan Pada mata kuliah ini Adalah mengambil Penilaian Beberapa poin Yang pertama adalah Kehadiran 5% Kuis 10% Tugas 30% Midtest 25% Dan UAS 30% Demikian aspek DIA Delivery Interaction Dan assessment Pada mata kuliah Keamanan sistem formasi Berikut adalah Cuplikan pengajaran Yang saya lakukan Di dalam kelas Baik Selamat siang Kelas Hari ini Materi Yang akan saya lakukan Di kelas beliau adalah Materi tentang Keamanan sistem informasi Keamanan sistem informasi Nah Dengan meningkatnya Pengguna Telekomunikasi sekarang Bahkan secara Disebut ini adalah Jawa digital Jawa digital ini Secara Umum Kita diuntukkan Ada banyak kegiatan Yang tak perlu kita lakukan Dengan Khusus apa yang Contoh Transaksi Ngebang Kalau belinya Salah satu Di doma Cukup di NL Satu kali Selanjutnya Beli pulisan Beli pulisan Beli pulisan Tulis Berapa Selanjutnya Artinya Bahwa teknologi informasi itu Luar biasa Perkembangannya Dan Bapaknya luar biasa juga Tapi Ada hal yang belum ditanggap Kita Semakin terbuka di informasi Maka Semakin terbuka juga Manipulasi Itu Saya Saya Maka Tauan-tauan kita Bagaimana keamanannya Ya Apaan Gak Data saya Nah Kalian-tauan ini Keamanan informasi ini Menjadi masalah Usasa Semakin maju teknologi Semakin besar Masalah Keamanan Ini dia Oke A-Klas Yang mau saya sampaikan Tidak secara Sudah Ini karena Kalau boleh Maka Saya Untuk Bagaimana Kita Mengamankan Sistem Orofasi Salah satu Metodenya Menggunakan Kripto Benar Ada yang Peranakan Kripto Benar Kripto 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 Bahkan Saya Pemain Baik Di Pantar Mulian ini Stamber Kompetensinya Itu Bagaimana Mahasiswa Memiliki Pembatauan Dan Pemahaman Tentang Pembergian Dan Pemahaman Bagaimana Tentik-tentik Kriptografi Selanjutnya Masih saya juga Diharapkan Memiliki Kompetensi Bagaimana Memimplementasikan Salah satu Dari Teknik Kriptografi Salah satu Maksud Salah satu Untuk apa Maksud Memang-maksud Informasi Maksud 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 Diharap Salah Algoritma Kriptografi Sebenarnya Karena Selalu Di awalnya Jadi Sebenarnya Mudah Maksud Yang Jumlah Maksud Masalah Kemana Pembangunan Oke Ini Pointer Materinya Di Materi Ini Yang Pertama Masalah Apa Masalah Kemana Yang Kedua Apa Yang Jaman Kemudian Kampanan Sistim Mampasih Sendiri Apa Lalu Kita Bahas Sedikit Sejarahnya Terminologinya Algoritma Kriptografi Nasik Dan Modern Jadi Kriptografi Ini Sangat Terkenal Sekarang Apalagi Temu Sering Mendapatkan OTP One Time P One Time P Maksudnya One Time P Kode Selain Lagi Kenapa Harus Belajar Kriptografi Karena Tadi Ada Ancaman Terus Kenapa Kalau Ada Ancaman Ini Ancaman Terhadap Kehasilan Informasi Ini Kenapa Nah Oleh Karena Ada Ancaman Ini Maka Perlu Ada Sistem Kamanan Nah Oleh Karena Ada Ancaman Terhadap Kehasilan Informasi Maka Perlu Sistem Kamanan Nah Lalu Hubungannya Kriptografi Kriptografi Menawarkan Sebuah Sistem Kamanan Ada Ancaman Maka Perlu Sistem Kamanan Kenapa Lalu Apa Solusinya Solusinya Kriptografi Kenapa Kriptografi Menawarkan Sebuah Sistem Kamanan Nah Sekarang Saya Tentukan Misalnya Kriptografi Dimulakan Dimana Ini Sangat Bercobong Salah Satu Contoh Adalah Pengiriman Pesan Digital Saya Gak Tunggal Kalau Buka Handphone Ada Disini Yang Tidak Menggunakan WhatsApp Ada Ada Yang Tidak Menggunakan WhatsApp Tidak Buka Salah Tidak 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 Buka Halaman Pertama WhatsApp Itu Coba Semuanya Tidak Buka Salah Satu Cek Dengan Siapa Satu Buka Halaman Paling Atas Buka Buka Tusan Lalu Tarik Di atas Apa yang tertulis di halaman Paling Atas Pesan Pesan Terenkripsi Secara End-to-end Pesan Pesan Atau Seluruh Informasi Yang Kalian Melalui Halaman Terenkripsi Secara End-to-end Maksudnya Bahwa Pemisan yang kamu tulis Di situ Gambar Video Darsol Yang kamu kirim Di situ Itu Dekripsi Di dalam Perjalanannya Ditransportasikan Kalau ada Orang menemukan File-nya itu Diambil Dia bisa lihat Ada teks Tapi tidak bisa dibaca Dia bisa lihat Ada video Tapi tidak bisa dibaca Sebenar Pesan itu Sampai Penerima Dan dibuka Itu Namanya End-to-end Jadi Dekripsi Selapai Jalu Transportsis Yang Diaporkan Jadi Ada Bisa Ada Orang Lain Kalau Ada Orang Yang Bisa Mengambil Pesan Itu Hanya Dia melihat Ada teks Kemudian Sudah diberikan Kriptografi Di LKP 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 Lalu Di ATM Kemudian Di pangkalan Trend Apa lagi Handphone Yang punya Handphone Kalau ada Aplikasinya Di dalam Tidak penting Di Jadur Buat Orang-orang Yang Memang Akses Supaya Akses Aplikasinya Ini Perang Penerapannya Salah Satu Sebagai Banyak Lagi Penerapannya Oke Sekarang Masalah Ancaman Sebenarnya Kenapa Kita Bunuh Masalah Ancaman In Karena Dunia Si Maren Kalau Jaman dulu Tidak Diajar Kenapa Ini Susing Muzik Siapa Jika Yang Membobol 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 Lalu Membobol Kenapa Karena Kalau sudah Ngomongi Internet Maka Kita Menyebut Bahasanya Publik Kalau Sudah Ngomongi Publik Berarti Siapa Saja Boleh Hanya Ada Skar-skar Seperti Di Publik Ada Bintu Hanya Itu Ada Bota Siap Aman Gak Karena Di Publik Itu Ada Banyak Pihak Makanya Dibilang Kalau Sudah Muka 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 Susah Kita Mudah Yang Baik Yang Jangan Ini Ngomongi Aksesi Legal Dan Legal Tadi Nah Oleh Karena Itu Banyak Segalanya Mencaman Lalu Perlulah Membicarakan Tentang Pengamanan Pada Jaringan Walaupun Sisi Informasinya Serangan Ini Masa-masa Ada yang Pasif Ada yang Hati Kalau Kalau Sering Kita Sebut Wah Saya Di Mavenya Dihak Gini Belum Tunggu Kalau Dia Pasif Dia Maka Dia Hanya Itu Saya Berserah Tadi Jangan Kira Yang Menggau Sekarang Itu Apa Itu Disitu Selama Itu Terhubung Dari Ternyek Tangke Banyak Disitu Ada Memor Disitu Ada Ada Ternyek Tapi Itu Ternyek Pak Apa Ternyek Ternyek Karena Dia Pasti Dia Nah Kalau Yang Aktif Dia Langsung Di Dibatikan Kalau Kita Sering Lihat Wah Gambar Halaman Dupan Websitenya Diganti Itu Yang Aktif Nah Kriptograf Ini Berasal Ada Kripto Dan Sudah Dia Jadi Sebelum Masih Ini Sudah 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 Langsung Contoh Ya Jadi Sejarah Kriptografi Ini Berawal Dari Dimana Saat Itu Terjadi Perang Kalian Pasang Nonton Film Separta Tentara Separta Pentaranya Ada Banyak Terus Kalian Musuh Badan Terus 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 Ternyata Setelah Saya Ikuti Pelin Ternyata Penanggir Bukan Banyak Tapi Karena Strateginya Menggunakan Kriptografi Menggunakan Skytel Skytel Itu Domba Virus Domba Virus Dibenu Di Sebuah Selinder 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 Itulah Yang Menjadi Algorit Jadi Sebuah Selinder Disepakati Saya Mengirimkan Kenapa Sintan Tentara Sepertama Saya Kirim Ke Tentara Musuh Bawa Bawa Sekitar Di Sebesar Dari Bagaimana Keadaan Di Sana Itu Oleh Dambil Musuh Ini Gulung Gulung Tidak Bacanya Karena Dia harus Gulung Di Selinder Yang Sampak Tadi Diameter Tadi Lalu Palang Dia Pesan Ya Palang Ini Jamsuk Kian Datang Kita Hancur Karena Mereka Sedang Contoh Ini Ini Adalah Kriptografi Teknik Substitusi Menggunakan Keiser Cheaper Nah Disini Ya Algoritmanya Adalah Keiser Cheaper Keiser Cheaper Ini Maksudnya Syber Text Ini Maksudnya Text Yang Disertikan Istilahnya Syber Text Text Hasli Disebut Plain Text Text Haslinya Plain Text Syber Text Algoritmanya Adalah C Sama Yang P Ditambah Giga Jadi Kalau Mengkripsikan Pesan Itu Di P Ditambah Tiga Misalnya Seperti Ini Maka Kalau P Ditambah Tiga Algoritmanya Maka A Sama Dengan D B Sama Dengan E C Sama Dengan R Misalnya Saya Dikin Pesan Misalnya Ada Misalnya Security Kira-kira Apa Kalau Kamu Kirim Pesan Ini Dengan Dengan S Tergantikan Kira-kira S Apa yang tergiri S S S S G E H C U X X X X X X I Mala I T W Kemudian Y B Y Artinya Pesan Yang kamu kirim Itu Nambil lagi Nah Kalau kamu kirim Ini Melalui C Tidak Tentang Lial awake Y Tentang Yang Jack Tentang Yang Pesan St jadi kamu mau bikin gini tapi gak buat program sederhana tapi tekniknya algoritmanya ini maka ini baru sederhana sudah gak tau nih apakah ini kalau orang gak paham ini apakah tergambar ini adalah plain text and security nah ini kata tersendiri disebut dengan cyber text yang aslinya namanya algoritmanya disebut algoritmanya ini oke oke kelas demikian dulu ada yang ingin ditanyakan kira-kira silakan yang ingin ditanyakan silakan silakan apakah teknik kriptografi sudah cukup bisa diandalkan untuk mengamankan informasi oh ya terima kasih pertanyaan apakah teknik ini sudah cukup bisa diandalkan ya kalau saya bilang ya tapi dengan catatan bisa diandalkan tapi dengan catatan bahwa kita harus punya prinsip ini kamu langsung memastikan dulu mana yang kamu pilih ini ini yang tapi kembali ini yang saya sebutkan di awal tadi kamu memilih amat atau amat? amat karena identif ya identifnya nih, pengguna dia lebih menyukai amat contoh tadi saya bilang kalau dia punya instagram itu mulai dari dia daftar akun sampai mati, handphone dia itu tidak pernah di laptop artinya informasi dia itu tidak banyak di sending orang lain maka nanti dia itu muncul bantuan kita bantuan di instagram dia sudah membaca karakter informasi dan komunikasinya contoh yang paling ide ya untuk memperlihatkan apakah orang lebih suka nyaman kesalahan ya, kalau naik motor naik motor ke mana? bentar kok disini cuma tersepaikan buat apa ini mah kenapa? dia mau ikirkan? kenapa? kurus 100 100 artinya mindset pengguna itu masih lebih penggunaan dia mau ikirkan? yang aman itu yang segera karena bagaimana membuatnya kriptonya itu kembali kreditannya yang penggunaan pemilihan yang aman yang aman kalau aman biasanya tapi karena boleh informasi kalau sudah informasi itu kalau ada yang sekitar prosen ini oke itu ya bagaimana cara mengembalikan pesan yang sudah disandikan itu ke pesan aslinya ya terima kasih kita cek kesini kalau tadi kita menyandikan pesan kalau menggunakan menggunakan sr-chipper untuk menyandikan itu menggunakan p ditambah 3 p disini adalah plain text p ditambah 3 sekarang mau membalikkan ini agar kita sudah mengirimkan pesan ini kepada tujuan ini ini apa budanya algoritm pakai sr-chipper oh ya oh berarti p ditambah 3 maka supaya bisa dibaca ini dia harus kembalikan dulu makanya kita lupa plain text asli asli cyber text nya dikurang tinggi mundur nah sekarang kita coba misalnya contoh benar gak sih ini kembali kesini kalau ini tidak tergantung kembali kesini berarti salah algoritmanya sekarang kita lihat V V V X X H E E F C X U U L L W I B T Y Y E 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 Nah, seperti itu cara pengembalian ini. Ada lagi? Saya izin Pak, tadi kan kalau misalkan pesan itu sudah disantikan, orang lain itu masih bisa dapat baca pesan kita? Oh iya, apakah pesan yang sudah bisa diganti, pasti mungkin bisa dibaca orang yang diri. Oke, nah, sebenarnya kalau kita melihat teknik, ya bisa. Karena dalam penjanjian besar ada istilah ini tadi, ya, algoritma. Algoritma inilah yang kemudian kuncinya. Jadi kalau si orang lain tadi yang tidak punya akses, dia tahu algoritmanya, maka dia bisa saja. Jadi masih mungkin bisa, karena kita perlu melihat algoritmanya, bagaimana algoritma yang kamu sudah buat. Kalau tidak buat, boleh ditambahkan dengan kunci lain. Supaya lebih buat lagi. Tapi, kalau bicara soal aman atau tidak, memang tidak ada yang aman 100%. Tidak akan ada yang namanya 100% aman. Maka kembali kemudian. Kalau tidak ada, maka saya simpulkan, ya, saya simpulkan bahwa teknik kriptografi, ya, teknik kriptografi merupakan bagian penting bagi dunia tampatan informasi. Oleh karena itu, teman-teman boleh melanjutkan, membelajari teknik kriptografi yang lain, ya. Nanti akan dibelajari di materi-materi berikut, ya, teknik kriptografi apa saja yang ada. Bahkan, yang boleh dibelajari sederhana, agak sulit, sangat sulit, dan macam-macam. Jadi, teknik kriptografi itu menggunakan solusi, ya. Dan bahkan saat sekarang, itu masih digunakan untuk media mengamankan informasi. Bahkan sampai mengamankan jari. Oke, baik, keras. Demikian materi kita untuk materi kriptografi ini. Saya beritahu di sini, selamat siang. Siang. Demikian papanan saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, atau yang disingkat dengan BDDUKTPT, pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.